Assalamualaikum, Alhamdulillah kita ketemu lagi dan membahas lagi tentang masalah-masalah penting atau yang luar biasa dan kita biasa menyebut sebagai buah-buah impian atau buah yang memang luar biasa yang perlu kita bahas dan perlu kita untuk bicarakan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pemipitan buah ini kita menangani atau bertemu dengan banyak orang dan banyak orang itu tersusah dengan permintaan-permintaan yang banyak permintaan-permintaan yang intinya masing-masing tidak sama ada orang yang sesuai dengan kita, artinya mereka dari bibit yang kecil dulu misalnya ukuran 50, 70 gitu tapi ada orang yang kemudian minta yang lebih lagi, misalnya ukuran 1 meter sepertinya bibit durian seperti ini, mereka minta ukuran-ukuran sederhana seperti ini namun ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang maaf ya dalam hal ini mereka mungkin sudah pensiun dan merasa bahwa mereka maaf tidak lama lagi menikmati hidup ini dan mereka ingin cepat untuk menikmati segera buah yang mereka tanam atau bibit buah yang mereka tanam, mereka tidak lagi ingin bibit buat seperti ini tapi ingin yang lebih besar, lebih besar, dan lebih besar lagi atau bahkan kalau bisa, ingin tabu lapot yang sudah berbuah atau tanaman yang sudah berbuah, sehingga tinggal dipindah ke lahan mereka itu untuk memenuhi permintaan-permintaan seperti itu, kita mesti punya trik, punya tip, dan sebagainya dan salah satunya adalah bagaimana kita membuat bibit itu menjadi besar tentu saja kita tidak bisa menunggu bibit ini di pot atau di polybag sehingga dia menjadi besar tapi ada yang dinamakan ibuan, yaitu bibit ditanam di lahan atau di sawah yang selalu terkenang air atau selalu terserima air atau memudahkan kita dalam menyiar bibit ini yaitu dengan cara ibuan, ibuan itu seperti ini, Anda lihat, bisa dilihat ini ibuan, jadi kita buat semacam gulitan-gulitan di dalam pembibit lahan yang akan kita ibuk atau lahan yang bibitnya kita ibuk dan lihat, hasilnya adalah tanaman yang nantinya akan cepat tumbuh tempat, apa, membesah gitu ya apalagi dengan cara ini kita intensif atau kita fokus banget untuk memelihara bibit-bibit yang sudah kita fokus atau kita apa, ibuk ini ya, lihat, ini baru saja ya kita ibuk tapi sudah mulai tumbuh atau mulai beranjak tumbuh ya yang subur yang semakin cepat gitu ya nah kemudian di galengan kita juga membuat sepanjang ini lihat, ini di galengan kita tanamin juga gitu-gitu apa sih tujuannya dari apa, membuat gulitan selain memudahkan dalam hal pengairan gitu ya tapi ada juga tujuan yang umum, yaitu selain cepat besar, selain airnya mengalir kita memudahkan dalam proses yang namanya pembongkaran atau proses di mana tanaman ibuan ini yang kemudian sudah menjadi besar itu kita mudah, tidak perlu membongkar duduk-duduk istilahnya atau digali tidak perlu, karena ini tadi ada gulitan yang tinggal kita kurangin aja mungkin dalam bayangan anda enggak, enggak bisa ya tapi coba kita lihat kesana yuk lihat, ini ikuannya sudah mulai membesar, lain-lainnya sudah diangkat ya karena permintaan tapi kita mulai tanam lagi untuk mengganti atau untuk menyangi kita lihat yuk ini ikuan tadi, tapi bibit atau tanamannya sudah membesar ya ikuan tadi tinggal kita geser-geser ya, kita bikin enggak seperti itu tadi, tidak apa-apa harus digali gitu enggak, enggak perlu sejauh itu tapi kita tinggal menggeser-geser, sehingga justru gulitannya akhirnya agak di tengah ya, udah sehingga kita terus langsung kita bungkus gitu kalau kita gali kita kesulitan dalam hal apa, dalam hal membungkus ini, kita harus bali sampai kencangnya enggak kita apalagi ini di sawah ya, kita setelah penggalian ini, maka kita lakukan yang namanya apa, atau membiarkan dia tetap di sini sebelum kita nantinya caput atau hari hanya sampai ya ya, indah sekali kan, lihat ya, enggak perlu kita harus angkat ya, karena ini memang tanaman sudah gede, Anda lihat ada montong, ada bawor, ada kemudian juga ada kumbokarno ya, masing-masing luar biasa ya nah, ini permintaan yang harus kita lakukan untuk memenuhi permintaan dari kumbokarno, lihat itu juga ada di 24 dan misalkan ini, belum ya kita, belum, ya, kita lihat, ya, setelah yang berakhir belum, 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 belum kita apa, istilahnya duduk apa, lepas dan dari apa, akar, akar tunggangnya kita biarkan dulu sampai dia tidak lagi, istilahnya stres ya, kita pastikan bahwa dia subur, tumbuh, nah baru kita angkat pelan-pelan gitu ya jadi ini proses yang lama, tidak perlu, apa, tidak perlu susu atau cepat-cepat gitu ya apalagi dengan cara gulutan kaki, dan kalau pelan-pelan maka ini hanya dilakukan hanya dalam beberapa hari saja tidak perlu harus satu, apa, satu tanaman beberapa jam yang mengeluarkan karena harus digali tapi dengan cara ini mudah, apalagi lihat, kalau mungkin ini banyak air sehingga Anda tidak begitu tampak kita lihat yang di sini, ini yang tadi yang dilakukan, galengan-galengan, kita tanamin juga lihat, lihat, ini tampak sekali karena tadi tertutup oleh air sehingga Anda tidak melihat dengan jelas ya ini tinggal menyingkirkan saja apa galengan yang kita singkirkan, kemudian kita buka, terus tutup tapi ini jelas, ini belum, belum apa, belum semuanya kita cabut istilahnya ya demikian ya, terima kasih atas perhatian Anda, paling tidak Anda tahu bahwa proses untuk pembongkaran bibit besar atau pembongkaran pohon yang mau berbuah itu prosesnya lama bahkan dari mulai awal kita sudah mulai membuat gulutan, kita ipu, kita apa, dan kemudian proses pembongkaran juga tidak perlu lama seperti dulu harus lama, sampai menunggu harus 2 minggu, kemudian 2 minggu lagi kita potong, kemudian terlalu lama tapi dengan cara ini nikmat, enak, dan cepat, ya terima kasih, wassalamualaikum, dan jangan lupa subscribe, terima kasih atas perhatian Anda oke